Saudara pemimpin umat katolik sedunia Paus Franciscus memimpin Misa Kudus di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemarin puluhan ribu umat katolik dari Sabang sampai Merauke memadati GBK untuk mengikuti Misa Kudus. Sebelum Misa dimulai Paus Franciscus menyiapa puluhan ribu umat katolik di Stadion Madya dan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan menggunakan mobil Maung, Paus Franciscus mengelilingi stadion untuk menyiapa lebih dekat para umat katolik yang sudah hadir di Stadion GBK. Tampak sesekali Paus berhenti untuk menyalami para jemaat. Dan inilah momen dimana saat Paus Franciscus memberkati anak-anak kembali terlihat. Saat Paus memasuki arena Stadion Utama GBK, saudara mobil Paus terlihat sesekali berhenti untuk mencium kening dan memberkati sejumlah anak-anak dan juga bayi. Paus Franciscus juga memberikan rosario kepada anak-anak yang telah diberkatinya. Dan dalam homili atau khotbahnya, Paus Franciscus meminta umat katolik untuk selalu menaburkan kasih. Paus meminta umat katolik memperlihatkan kebaikan budi dan hati untuk membangun persatuan dan juga perdamaian. Paus Franciscus menyerukan seluruh umat berjalan bersama untuk kebaikan gereja dan masyarakat. Paus Franciscus menyerukan seluruh umat berjalan bersama untuk seluruh umat berjalan bersama untuk seluruh umat berjalan bersama. Saat 539 jam, seluruh umat berjalan bersama untuk seluruh umat berjalan bersama. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciose la strada del dialogo, a praticare ancora la vostra bontà e gentilezza col sorriso tipico che vi contraddistingue. Vi hanno detto che voi siete un popolo sorridente? Non perdere il sorriso, per favore, e andare avanti. E siate costruttori di pace, siate costruttori di speranza. Questo è il dissederio espresso di recente dai Vescovi del Paese e a Udurio che anche io vorrei rivolgere a tutto il popolo indonesiano camminare insieme per il bene della società e della Chiesa. Siate costruttori di speranza. Sentite bene. Siate costruttori di speranza. Quella speranza nel Vangelo che non delude, non delude mai, e che ci apre alla gioia senza fine. Grazie tante.